Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Oke, seperti pada judul video kali ini Kita akan membahas mengenai dari aplikasi Vane AC ya Oke, buat teman-teman disini kita akan mengulang secara langsung Untuk aplikasi Vane AC ini Nah, untuk akhir-akhir ini ataupun tepat sekarang Saya baru melihat untuk pembaruan dari ponsel OPPO ya Jadi, saya memiliki salah satu ponsel OPPO yang saya gunakan juga Dan ponsel tersebut baru di-update tadi malam ya Saya baru meng-update dengan OS Android versi 14 Dan videonya sudah saya rilis juga di channel Youtube ini Untuk cara melakukan upgrade OS Android Color OS versi 14 Di ponsel Android OPPO Namun setelah kita meng-update ya Saya melihat ada aplikasi Vane AC ini Langsung terpasang pada ponsel OPPO yang saya miliki Nah, mungkin ini sudah pernah saya bahas dari aplikasi Vane AC Ini merupakan aplikasi layanan pinjaman online ya Dan beberapa ulasan yang lain sudah saya lihat dari website tertentu ya Mereka menjelaskan aplikasi ini untuk merancang ataupun mencatat pengeluaran dan pemasukan keuangan Namun menurut saya ini sangat tidak logis ya Karena ini dirilis baru-baru ini ya Kita akan lihat di sini di bagian menu tentang aplikasi Ya, dari deskripsinya pun dijelaskan bahwa ini adalah produk pinjaman Namun dari OJK setelah saya mengecek barusan Di OJK tidak ada Vane AC ya Dan aplikasi ini tidak terdaftar Padahal ini aplikasi yang termasuk dalam kategori pinjaman ya Karena mereka memberikan informasi produk pinjaman Jangka waktu pelunasan terpendek dan jangka waktu pelunasan terlama dengan angsuran 6, 9 dan 12 bulan Nah, ini termasuk aplikasi lending pinjaman Namun dia tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan Nah, dia dirilis tepatnya pada tanggal 27 September 2022 Ini perilisannya Dan ini termasuk terbilang aplikasi yang sangat baru sekali ya Aplikasi baru satu tahun itu sangat baru ya Berbeda seperti dari aplikasi aku laku ya Mungkin sudah terpasang di playstore dari beberapa kurun atau beberapa tahun silam Nah, ini terakhir di update pada 25 Juli Dan di sini untuk keanehannya juga ya Nah, pada layar ini di tampilan ponsel ini ya Dan di sini saya menggunakan ponsel Android dari keluaran Xiaomi ya Ini saya menggunakan keluaran Xiaomi Dan di sini ada ya menu tulisan dari uninstall Dan ini artinya dapat kita uninstall ataupun hapus Namun pada aplikasi OVO tidak ada menu uninstall Jadi nanti kita akan berikan untuk cara menghapusnya ya Karena di sini saya sudah menggunakan Nanti akan saya perlihatkan juga untuk cara penginstalan Ataupun cara menghapus aplikasi VNSC ini pada ponsel Android OVO Nah, di sini sedikit akan saya perlihatkan untuk tampilan menu pada aplikasi VNSC ini Mungkin berguna dan bermanfaat buat kalian ya Oke, sebelumnya kalian harus perhatikan dari penjelasan saya sebelumnya Bahwa aplikasi ini belum tertaftar di OCK Karena ini merupakan aplikasi layanan pinjaman online ya Nah, di sini terlihat ada borong menu ya Nah, ini VNSC dan ada logo Easy Cash Saat kita masuk ada logo Easy Cash Kita coba klik ya Ini logonya seperti Easy Cash Nah, di sini silapkan daftar ataupun masuk ke Easy Cash Oke, sudah membaca syarat dan ketentuan Nah, ini perlu diperhatikan ya Limit pinjaman masuk, produk pinjaman Oke, jadi bentuknya seperti ini Ini layanan Easy Cash seharusnya ada pada aplikasi tersendiri ya Dan saya sudah mereview aplikasi Easy Cash juga Kalian boleh lihat ya Kalian boleh lihat nanti review saya mengenai Easy Cash Dan ini aplikasinya ya Jangan kalian melakukan pengajuan ataupun menginput data Easy Cash Ataupun nomor ponsel Yang kalian daftarkan dari aplikasi Easy Cash ini Menggunakan aplikasi VNSC ya Nah, ini mungkin namanya sedikit sama Easy Cash dan VNSC Nah, ini ada isi-isinya ya Oke, kita akan lihat di sini Beberapa layanan dan beberapa menu yang tersedia Ada dari pulsa pakai data voucher Dan ada voter streaming Dan ini ada buyer kartu kredit ya Kita akan coba cek Ya, kita akan coba cek di menu buyer kartu kredit Dan ini kita dialkan ke tampilan dari website sepulsa.com Nah, kita dialkan ke halaman sepulsa.com ya Jadi aplikasi ini Aplikasi yang menginput beberapa dari plugin website Dan beberapa publikasi layanan yang lain ya Ini ada kartu kredit web juga Visa dan kartu kredit Visa BRI Ada BCA juga Kita akan coba klik ke bank BCA ya di sini Apakah ada penginputan digitnya? Oke, di sini sobat sepulsa Pastikan nomor kartu kredit kamu sudah sesuai ya Di sini kalian harus menggunakan kartu kredit Dan saya sarankan Jangan melakukan aktivitas di aplikasi ini Oke, di atas ada Easy Cash ya Ini banner dari Easy Cash Layanan dari Easy Cash dan di bawah Nah, ini aplikasi yang menginput beberapa plugin dari website dan beberapa social media Ataupun aplikasi ya Di sini pun tertera ada rekomendasi dari Lazada Kita akan coba klik Apakah kita dialkan ke Lazada ataupun tidak Kita coba pilih sekarang Ya, apakah kita dialkan ke Lazada? Dan benar sekali Ini kita dialkan ke halaman aplikasi Lazada ya Dan ini saya belum memiliki aplikasi Lazada pada ponsel ini Jadi buat teman-teman Ini aplikasi yang sangat tidak berguna sekali Saran saya segera hapus dan men-install ya Karena aplikasi ini terbilang baru Walaupun ini bawaan mungkin saat kita install ulang OPPO Ini akan langsung terinstall pada aplikasi OPPO Namun perlu kalian tanya terbitul ya Jangan langsung bahwa ini adalah aplikasi yang aman Saran saya seperti itu Terkadang memang seperti itu teman-teman ya Ada beberapa pihak ataupun oknum Yang menyalahgunakan dari layanan tertentu Dan karena itulah kita akan langsung membuat Untuk mengupdate Mengenai dari video fantasy ini Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Ya, seperti beberapa video yang lain Yang sudah saya bahas mengenai dari Pinjaman bandingin ya Yang bandingin tersebut Banyak sekali di dalamnya Kita harus mengebut beberapa kartu-kartu kredit Yang itu sangat fatal Dan itu saya sarankan tidak perlu kalian input Namun segera hapus ya Kayak kita disini kita akan hapus Dari fan AC Dan kalian sudah lihat ya Ini adalah beberapa menu yang tersedia Jadi kalian tidak perlu Menginstall aplikasi Dan tidak perlu menggunakan aplikasi Karena disini sangat jelas Bahwa disini menunya tersedia Ada layanan dari pinjaman Dan pinjaman ini milik easy cash Begitu juga di bar kartu kredit Bar kartu kredit ini kita diarkan Ke halaman dari tampilan website Sepulsa.com Hal lain-hal lain juga Di bawah saat kita melihat Dari menu rekomendasi belanja Kita juga dialkan ke halaman Lazada Dan apakah ada beberapa Dari produk jenis yang lain Mungkin Shopee Ataupun Bukalapak Kita akan lihat ya Tidak ada Sama sekali Nah ini terkira-kira Ada Lazada semua ya Nah disini Lazada semua Jadi ini untuk Lazada Kalian tidak perlu melakukan belanja Menggunakan fan AC ya Karena Lazada memiliki aplikasi sendiri Pinjaman easy cash pun memiliki aplikasi sendiri Dan untuk bar kartu kredit pun Tidak perlu menggunakan layanan dari fan AC ya Kalian bisa menggunakan Pembayaran melalui rekening Ataupun melalui loket Atau pembayaran melalui virtual akun yang lain Yang mungkin itu biasa kalian lakukan Dan sangat amanat pun terpercaya Oke kita langsung Uninstall saya disini Ataupun hapus ya Karena aplikasi sangat tidak dipergunakan Dan isi di dalamnya Hanya beberapa aplikasi yang lain ya Dan aplikasi tersebut sudah memiliki aplikasi sendiri Oke kita sudah menghapus ya Dan menginstall aplikasinya Dan kita akan langsung Beralih pada ponsel Android Oppo Untuk cara penghapusan dari aplikasi fan AC Untuk caranya seperti ini Oke disini saya sudah berganti Di ponsel Android Oppo ya Jadi untuk tampilannya pun Ketara ya Ataupun terlihat Perbedaannya seperti sebelumnya Ya jadi disini saya kaget teman ya Saya baru melakukan pembaruan Untuk Android OS 14 Disini terlihat ya Ada fan AC yang nampak dan muncul Terinstall langsung di dalam ponsel saya Nah disini Beberapa aplikasi yang saya gunakan Mungkin sangat aman sekali Karena banyak sekali dari Oppo Oppo My PCA Kemudian Shopee juga Ada Iconnet juga Dan Facebook Ini adalah aplikasi yang Sangat aman sekali ya Tidak ada apapun aplikasi Yang terpasang pada ponsel saya ini Untuk yang Oppo Nah disini muncul aplikasi fan AC Membuat saya bertanya-tanya Dan alhasil Ketemu ya Untuk alasannya Barusan tadi malam Saya melakukan upgrade Dari Android OS 14 Dan telah berhasil Namun aplikasi ini terpasang Ya untuk penghapusannya pun Tidak bisa ya Di ponsel Oppo ini Tidak bisa Kita lihat di fan AC ini Nah tidak ada Menu penghapusan Ataupun Uninstall Dari Van AC dari Playstore Nah untuk caranya seperti ini Kalau tidak perlu khawatir Kita akan langsung Masuk ke menu Van AC ya Jadi kalian tinggal pilih Pilih ke menu pengaturan Di atas ya Kalau belum masuk terlebih dahulu Kemudian disini Kalian tinggal di scroll ya Ya cari menu aplikasi Di bagian sini Di ponsel Oppo Tentu sama Nah kemudian Pilih ke manajemen aplikasi Di baling atas Lalu kalian cari Saya disini Aplikasi Van AC ya Nah kita cari Aplikasinya Dan ini muncul Tinggal kalian klik Lalu disini Kita melihat Beberapa menu yang terseria Dan disini tinggal Kalian pilih ke menu Non aktifkan Nah disini Saya sudah memaksa berhenti ya Disini saya sudah memiliki Memaksa berhenti Jadi kalian perlu Paksa berhenti terlebih dahulu Lalu disini Pilih non aktifkan ya Oke Jika di non aktifkan Aplikasi ini akan ditutup Dan dihabis Dari layar awal Sistem dan aplikasi lainnya Mungkin tidak akan berfungsi lagi Sebagaimana mesinnya Kita akan tetap Menon aktifkan ya Tinggal kalau non aktifkan Seperti ini Lalu masukkan Pola ataupun Sandi Yang kalian miliki Pada ponsel Android Yang kalian gunakan Oke disini Sudah memasukkan Polanya Dan disini Terlihat menu ya Ada menu Paksa berhenti Dan menu aktifkan Dan disini Kelola aplikasi Kita akan lihat Di bagian perizinan pun Tidak ada ya Tidak ada izin yang Akan diminta Pengelolaan data pun Tidak ada Kita lihat penyimpanannya Tinggal kalau Bersihkan saya disini ya Oke tinggal Kelanjutkan Bersihkan data Dan disini Sudah tidak aktif Lalu kita akan Coba masuk ke dalam Aplikasi Van AC melalui Playstore Nah disini Tertera dari Van AC Sudah tidak aktif Dan begitu untuk Cara menghapus Ataupun meninstal Aplikasi Van AC Pada ponsel Android Oppo Untuk teman-teman Yang mungkin kalian Masih ada Berapa pertanyaan Silahkan bisa Sertakan saja Di bawah kolom komentar Semoga informasinya Bermanfaat Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.